Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pernyataan dan pemukul langgong sebagai tanda peresmian pembukaan Kongres ke-25 Persatuan Wartawan Indonesia tahun 2023. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Nusa Maju, Yang saya hormati Ketua Dewan Pers, Ibu Nini Esra Hayu, para tokoh dan sesepuh pers, Ketua BWI Pusat, Bapak Atal S. Depari, beserta seluruh Ketua BWI Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Indonesia, Yang saya hormati Pimpinan, Forum Pemimpin Redaksi, Pimpinan dan Direktur Perusahaan Media, Seluruh anggota BWI dan peserta Kongres, hadirin dan undangan yang berbahagia. Tadi disampaikan Pak Atal mengenai tahun depan di Solo, ABN-nya saya menawarkan DKN. Silahkan dipilih. Hotelnya juga sudah jadi yang di sana nanti, Insya Allah sudah jadi. Tapi nanti jangan Bapak Ketua BWI Solo menyampaikan, ditarik ke IKN, Wali Kotanya marah dengan saya nanti. Yang kedua, saya tawarkan ini, Kongresnya kan di Bandung, sore ini naik kereta cepat. Yang di daerah kan pasti pengen. Dari Stasiun Halim sampai Stasiun Padalarang, saya coba minggu yang lalu 29 menit. Ditambah feeder kira-kira 13 menit. Jadi, ya kurang lebih 45 menit. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak usah. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar, wartawan, dan insan pers Indonesia yang selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.